Kota Malang, 1 November 2019, cerita Joshua Gak terasa ya, kita sudah mulai berada di pengunjung tahun 2019 Biasanya di akhir tahun kayak gini, kota Malang mulai menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya Kota dengan udara yang sejuk, langitnya yang sering terlihat mendung nan syahdu Dan terkadang pagi-pagi gini udah grimis aja, bikin males, tapi ya juga bikin rindu Ya inilah dia kota Malang, kota dengan sejuta kenangan bagi arek-arek Malang Maupun bagi para perantau yang menuntut ilmu di kota yang satu ini Ngomong-ngomong, ada pemandangan menarik akhir-akhir ini ketika aku melintasi di sekitar daerah stasiun kota baru Kalian bisa lihat sendiri, ada semacam pohon-pohon yang indah banget di sepanjang jalan ini Serasa kayak pohon sakura ala-ala Jepang gitu ya Entah cuma aku aja yang ngerasa jadi seneng kalau lewat jalan ini Atau mungkin dari kalian juga merasakan hal yang sama Tetapi maafkan kalau aku sedikit norak nih Tapi beneran aku pengen tanya Kira-kira ada gak sih kalian yang tau jenis pohon apaan ini? Sepertinya bakalan indah ya kalau ditanam di sepanjang jalan gitu Biar kayak di luar-luar negeri Halah, pagi-pagi aja masih ngimpi Oh iya, bagi kalian para warga Malang yang mungkin sedang merantau Atau sudah lama tidak pulang ke Malang Kalian mungkin akan sedikit bingung melihat suasana di depan stasiun kota baru saat ini Karena beberapa tahun terakhir tempat ini memang dikembangkan menjadi sebuah taman yang lebih indah untuk dinikmati Inilah dia penampakan Taman Trunojoyo Dimana taman ini identik dengan patung singanya yang jumlahnya ada tiga Gak tau nih inspirasinya dari mana Mungkin aja terinspirasi dari hubungan kalian yang retak karena orang ketiga Setiap hari, patung ini biasanya dijadikan tempat ngetemnya para ojek online dalam menunggu para penumpang Kadang juga jadi tempat penumpang menunggu driver ojeknya Kadang juga mungkin gak sadar bisa saling tunggu-tungguan Bagaikan kisah cinta yang tidak pernah menyatu karena perasaan yang tidak pernah diungkapkan By the way, di taman ini juga ada berbagai fasilitas publiknya Seperti taman baca atau perpustakaan Yang sebenarnya jarang banget dikunjungi sama anak-anak milenial masa kini Lalu ada juga taman bermain untuk anak-anak Dan banyak spot duduk santai bagi para pengunjung Nah di dekat sini juga terdapat banyak banget warung makanan yang murah-murah Biasanya sih dijadikan tempat nongkrongnya anak kuliahan Cuma ya kalau kalian mau makan disini siapin aja receh yang banyak ya Soalnya pengamennya hampir datang tiap 5 menit sekali cuy Nyesep Daerah stasiun kota baru ini memang menjadi daerah yang tidak pernah sepi Banyak orang yang mengais rejeki disini Dan sebagian lagi hanya sekedar wira-wiri Mungkin aku termasuk salah seorang yang berdiri sendiri sambil mengamati Menatap jalanan sampai bosan hingga akhirnya harus pergi Mungkin sampai disini dulu cerita kali ini Hingga nantinya kita akan bertemu kembali Terima kasih telah menonton!